Halo apa kabar kalian semua ketemu lagi di JSP Productions Guset gila gue udah lama banget gak bikin konten ya temen-temennya Ya penyebabnya juga karya-karya gue baru kelar uas juga Minggu lalu terus habis itu Gue karena lagi ada new project nih Project motor mungkin kalian udah pernah lihat di gigi gue Atau di posan di Youtube Nah motor yang apa Terus apa yang gue lakuin ya nanti aja lah Tunggu tanggal mainnya Nah jadinya banyak kendala Apalagi gara-gara musim PSBB ini juga bikin ribet gitu Semuanya harus serba sendiri Semuanya kalau ke bengkel juga inget waktu Lihat kondisi juga gitu kan Nah itu ribetnya disitu Dan semuanya banyak pengiriman Jadi gue dikit-dikit JNE, JNT gitu-gitulah dikit-dikit Jadi gak bisa On the show Ke TKP gak bisa, susah Karena PSBB ini gue ngeri kenapa-napa juga Dan gue juga Ijinnya Sama orang rumah kan gak enak juga gitu Oke semoga Kondisi ini Semakin lama harusnya Semakin baik ya temen-temen ya Semoga Indonesia bisa melewati Tantangan terbesar ini Dan kalian juga semuanya harus mematuhi Aturan pemerintah lah Jadi biar kita bisa kembali beraktifitas lagi Ekonomi bisa lancar jaya Dan sebagainya lah Ya semoga kalian baik-baik saja Stay safe and stay at home Nah jadi disini temen-temen Kita akan membahas Tentang komen-komen dari kalian Jujur sebetulnya gue dari Berapa ya 4 bulan lalu kali Udah ngomong ke kalian Kalau gue akan Terus Bacaan komen kalian 1x24 jam Langsung gue jawab Gak bertele-tele Nah Jujur Banyak udah semua komen gue jawab Tapi Gak apa-apa lah kita bahas lagi sedikit disini Nah dari Okadi Soherman Ini pake Fiction Old Ban masih ukuran standar Kalau gear standarnya itu 14-42 Ya absolutely Sampai NVL masih ukurannya segitu ya Tapi kalau yang Advance Lupa-lupa ingat Kalau gak salah masih sama juga sih Yang beda itu yang Fiction R Nah Mau diganti ke 14-43 Kira-kira yang didapat itu Top Speed atau Akselerasi Absolutely Akselerasi Jelas Karena 42 dibagi 14 itu Hasilnya 3 Kalau 43 dibagi 14 Itu 3, sekian lah 3,1 Atau 3,08 lah Anggapnya 3,1 Jelas kalau angkanya lebih naik dari standar Jawabannya adalah Akselerasi Alkulasi gear secara cepat Kayak gitu Nah Ada juga nih Mas bro gue Yang gak kenal sih Cuman Kenalnya Di komen Di komen ini Pendapat dia bagus banget Ini dari Dre Lexa Wah panjang nih temen-temen ya Tapi gak apa-apa Ini bagus banget Ilmu yang dia bisa berikan kepada kita Jadi untuk tambah-tambah Jadi saling sharing lah Hitungannya Menurunkan gear belakang Atau menaikkan gear depan Itu hanya menambah top speed Di gigi bawah saja Seperti di gigi 1 2, 3, 4 Tapi top speed di gigi 5 Bakal berkurang Biasanya Top speed New Fiction standar itu 129-135 Dengan ukuran gear 1443 Jadi kalau gear belakang dikurangin Maka top speed di gigi 5 Akan sulit mencapai 130 Nafas memang terasa panjang Tapi tenaga berkurang Final gear standar itu Sudah dihitung pabrikan Bener banget temen-temen Jadi sebelumnya itu Udah paling cocok lah Sebetulnya Jadi untuk top speednya enak Gak sederhana sih yang enak Jadi gak mungkin dia random Ah motor ini biar top speednya mantep Gak ada motor kayak gitu Harus dipikir bawah dan atasnya Kenapa bang kok Harus dipikirin kayak gitu Penyebabnya kan Motor dijual bukan untuk Misalnya Wah ini orang Mungkin daerahnya Lurusannya panjang nih Gue bikin top speed Enggak Motor itu kan untuk Berbagai belahan masyarakat Ada yang rumahnya di puncak Ada yang rumahnya di pegunak Kebundungan tinggi Ada yang rumahnya normal gitu kan Kayak di Jakarta gini-gini aja Ya berarti Maka motornya Dibikin di desain Sedemikian rupa Agar tanjakannya oke Lurusan jalan raya Juga oke gitu Not bad Not bad banget gitu loh Nah inilah Yang harus dipikirkan oleh Pabrikan motor Jadi jangan random Jangan Wah ini motor ini Angselerasi banget Wah ini motor Gue bikin top speed banget Jadi gearnya sekian Enggak Harus Paling mantap Torsi maksimal Yang paling mantap Dimana Tenaga power maksimal Yang tepat Dimana Pake gear apa Nah itu udah dipikirin Lebih dari 1 bulan Lebih dari 2 bulan Mungkin untuk Ngereset Gear doang Teman teman Sebetulnya Nah Abis itu Kan Memang ada rumusnya Untuk menentukan Ukuran gear terbaik Sesuai dengan Rasio gearbox Tapi kalau dibilang Menaikan gear belakang Dan menurunkan Ukuran gear depan Untuk menaikan Angselerasi dan tarikan bawah Emang fakta Tapi nafas Di tiap giginya Menjadi pendek Jelas banget Teman teman Jadi Yang kita mainin Ini kan bukan gear ratio Tapi final gear Atau gear yang Terlihat di mata lah Kalau gear ratio kan Di dalam tuh Jadi kita gak bisa ngeliat Nah Gear depan Dan gear belakang Itu adalah Disputuk final gear Jadi dia yang menentukan Di ending Tapi itu menjadi Kesimpulan dari Semua-semua gear ratio Di setiap giginya Gitu loh Ngerti gak maksud Gue teman teman Susah ya Iya Jadi kalau kalian Menanti gear itu Bukan Tiba-tiba Wah gigi 1 gue Jadi kayak gini nih Wah gigi 5 gue Jadi kayak gini nih Enggak Karena final gear Jadi itu adalah Kesimpulan dari Gear ratio kalian Satu-satu itu Jadinya Nafasnya aja Yang berbeda gitu Teman-teman ya Nah habis itu Kalau motor masih kondisi standar Tidak perlu mengubah Ukuran final gear Kecuali mengganti ban belakang Ukuran besar Lalu menaikkan gear belakang Itu memang dihancurkan Supaya tarikan lebih enteng Salam pengguna R15 V3 Gue dari gue Salam satu aspal Mas bro Nah Ini setuju banget Sebetulnya kalau standar Boleh gak sih diubah Kalau buat gue sih No problem sih Buat iseng Buat coba Karena menurut gue Di dunia motor Kita tuh Gak bisa teman-teman Yang namanya kayak Terima mentah dari orang Habis itu Gak kita coba gitu Cuman Seilmu Gak Tapi berdasarkan gue Dari pengalaman gue Pada saat gue pake ban standar Gue naikin gear belakangnya Kok Cukup enak nih jadinya nih Wah teman-teman Akhirnya gue ganti ban Gue ganti pelak Dan sebagainya Wah gearnya harus berapa nih Jadi dicoba terus teman-teman Balik lagi ke diri kalian sendiri Teman-teman ya Mau bagaimana menyikapinya Kalau dari gue pribadi Coba aja Tapi jangan nekat mas bro Jadi kalau mau naikin Setidaknya Misalnya kalau buat akseserasi Angkanya jadi 3,2 3,3 lah Maksimal Terus kalau motospeed Angkanya jadi 2,8 2,9 gitu aja Gak usah sampai 2,5 3,5 Karena penyebabnya kenapa? Itu sangat Berefek Kerusakan mesin juga Kok bisa sih bang? Karena gini Misalnya mas bro Minta akseserasi 3,5 Ya kan? Akseserasi 3,6 Akseserasi banget tuh Karena orangnya 3 Nah kalian minggu 3,5 Biar akseserasinya enjoy Oke Akseserasinya jadi mantep banget Nafasnya mantep Tapi top speed kalian remah banget Mungkin kalian top speednya Cuma jadi 90 kali Jadinya kalian kalau Lagi lurusan Malah mesin itu berteriak Parah Nah ini Teman-teman Jadi pergeseran ini juga Harus kalian pikirkan Naikin aja dikit Misalnya kalau mau top speed Naikin gear depan 1 poin Jadi 15 Kalau mau akselerasi Naikin 1-2 poin lah Gear belakangnya Gitu aja Jadi mungkin 43,44 Nah kalau untuk ganti ban Nah kalau untuk ganti ban Jelas Harus teman-teman Wajib Kudu Penyebabnya Kenapa? Biar Nggak cepat rusak aja Gear sama rantai kalian Dan mesin juga Karena kan terlalu ngeden Jadi caranya Kalau misalnya Ganti ban ukuran yang lebih gede Adalah Gear belakang kalian Kalian naikin Misalnya Ori nya 42 Jadi 43 atau 44 Jadi setidaknya Gigi 1 kalian Tidak terlalu ngeden Tidak terlalu Over beban Jadinya Bisa lebih nyantui Nah kita lanjutin Teman-temannya Semoga Tentang masalah Gear Final Gear ini Ya cepat selesai Soalnya dari kemarin Banyak kalian komen kayak gitu Ya semoga kalian Lebih ngerti lah Tapi nggak apa-apa Tetap gue jawab kok Ya kan Demi kemasalahan umat Gitu loh Ya kan Nah ada yang Nanya lagi nih Dari Kinichi Iza Mau nanya bro Soal karakter suara Dari berbagai jenis Silencernya Perbedaan antara Suaranya panjang Pendek Oval Tri-oval Bulut Dan lain-lain Terus kalau misal Buat motor empatak 150 cc Standar Atau standar porting Enaknya pake Yang pendek Atau panjang ya Terus kalau Misal di RPM tinggi Suara ngebas Gahar Kayak pecah itu Silencer panjang Apa pendek ya Soalnya di daerah gue Kalau malem Itu ada Beberapa motor yang Pada ngebut Cuman suaranya enak Menggelegar Sampai ke jantung Gue nanya disini Karena gue gak bisa liat Langsung ke jalan Nah Kalau Gini Kalau yang suara meluga Ape jantung tuh Apalagi gue paling seneng tuh Kalau nonton Drag Atau disentul tuh Orang nyeting Perduk Duk Wah gila Jantungnya bergitar banget tuh Sebenernya temen temen itu Bukan masalah Kenal pot nge Jujur Bukan nal pot nge Mau bentuk apa Pendek Mau kecil Mau apa Panjang banget Belum tentu bisa kayak gitu Itu penyebabnya adalah settingan motor yang luar biasa hebatnya Dari kompresi yang tinggi Kompresi tinggi itu bisa pistonnya jenong Atau papaset dan gitu-gitulah Terus pengapiannya juga baik banget Dan settingan bensinnya juga sesuai Pas, gak becek juga gak terlalu kering Jadi suaranya, wah itu, itu kacau Nah, sebetulnya kalau Mau ganti, mau panjang, mau pendek juga bakal ngebas Kalau settingan kayak gitu, bakal gahar banget Bakal mantep di jantung gitu Nah, cuman kalau mau dibilang Perbedaan antara selencer panjang, pendek, oval, tri-oval, bulat, dan lain sebagainya Kalau untuk oval, tri-oval, bulat, dan lain sebagainya Untuk bentuknya, as a shape Secara wujud bentuknya Gue gak bisa ngomong Ya kan? Karena itu random Tergantung selera juga Tergantung pengalaman kalian juga Gue gak bisa nentuin Apakah yang tri-oval lebih bagus Atau kalau suaranya lebih gimana Gak bisa Karena jujur aja Random banget Banyak banget Perbedaan Perbedaannya yang Mungkin Mungkin di setiap motor itu yang bikin beda-beda Settingan begini Pakai tri-oval kok begini Kalau dia diganti bulat kok jadi begitu Tapi Diganti ke motor yang lain jadi Berbeda banget Nah itu temen-temen Jadi gue gak bisa bahas tentang bentuk Cuman kalau pendek dan panjang Sudah terlihat Sudah terdengar Pasti beda Kalau yang pendek Setau pengalaman gue Jelas pasti lebih Bacot Lebih berisik Temen-temen ya Dan juga Itu dapat menaikkan Akselerasi Atau torsi di awal Karena kenal pot pendek itu Bahasanya gimana ya Pertama Kenal pot pendek Jauh lebih enteng Itu sih Kalau menurut gue pribadi Terus kedua Air backflow nya Air backflow itu adalah Tendangan balik ke mesin Dari itu si kenal pot Itu juga Memperbaiki Kompresi di dalam mesin Gue gak bisa ngomong itu secara Gimana-gimana ya Gak bisa secara gamblang gitu Cuman Intinya seperti itu Jadi Udah lah yang dibuang ke lapot Gak langsung Gak langsung dibuang Karena dia pendek Jadi ada Penahanan gitu Dan itu katanya Katanya Bisa memperbaiki torsi Nah cuman Gue gak ngerti ini Gimana sih bang Secara lo Apa Penjelasannya lebih Teoretis lagi Wah gak bisa dijelasin temen-temen Karena susah banget Coba aja Pakai kenal pot panjang Atau pendek Dicoba-coba Rasakan itu perbedaannya Itu kalau dari gue Jadi jangan percaya sama kata-kata gue Atau percaya sama orang lain Tapi coba aja dulu ya kan Tetapi Apa yang sudah gue sampaikan kepada kalian Itu menurut pengalaman gue Jadi bukan gara-gara feeling Atau apa Enggak Karena pengalaman gitu Jujur gue di dalam dunia motor Sering banget praktikum Iya Udah kayak di lab ya Maksudnya nyoba-nyoba Gitu temen-temen Jadi Namanya ngeriset itu gak bisa Wah gini Waduh bagus nih Gak bisa Pasti ada kurang something Terus akhirnya kalian ubah ya kan Kenal pot nama kalian dijual Terus ganti yang baru Coba aja terus Nama-nama kalian mikir Wah Ternyata Pakai kenal pot pendek Torsinya kacau Nah gitu Kalian punya kesimpulan sendirilah Dicoba aja pokoknya Jadi jangan Jangan semrolop juga Nah abis itu ada ngomong Gas pontan KTC Harganya berapa Gas pontan KTC Ada yang Kabel 1 Kabel 2 Gitu temen-temennya Kalo yang kabel 1 Ada saklarnya Kabel 2 Itu full besi CNC alu Kalo gak salah ya Itu Cuman Pake 2 kabel Itu yang dipake DNX gue Kalo yang 1 kabel Pake saklar Itu kayak divixion gue Nah Harganya Wah Di Pasaran udah random sih Cuman kalo yang 2 kabel Yang besi itu CNC Seinget gue tuh Harganya 200 ribuan Entah 220 210 ya Gue lupa lah Atau sekarang udah naik Nah gue gak ngerti Nah terus dinanya lagi Plus minusnya apa bang Plus minusnya Pake gas pontan Ya Akselerasi dan responsi mesin Jadi mantep abis Jujur Kalo minus Kalo minusnya ya Muter gasnya jadi agak Berat sedikit Jadi Gampang pegel lah Di telapak tangan Dan di pergelangan Kalo jalan jauh Atau ya Lama di perjalanan itu Temen-temen Nah Kalo misalnya temen-temen Ada komen lagi Udah komen aja temen-temen Di bawah Gue 1x24 jam Pastiin baca Kalo gue Bisa jawab Ya always Langsung gue jawab Tanpa basa-basi Ya kan Dan Ya jujur nih Jujur Gue sebelum gak sakit hati Sama beberapa Kalian yang Ribut di komen Sesama Sesama Temen lah Kalian Ribut di komen gue Ya entah Jadi ngatain-ngatain Dan sebagainya Atau mungkin Ada juga yang Nge-hate gue Ngatain gue Dan sebagainya Sebelum gue jujur Gak masalah sih Cuman Gimana ya temen-temen Kapan Indonesia bisa maju Kalo kita tuh Komentarnya tuh sakit Ngejek-ngejek Ya kan Ibaratnya Semua kata-kata Kebun minatang Dan Jadi jangan Jadi SJW gitu loh Ya kan SJW lah pokoknya Jadi bahasanya Slow aja Kayak ngobrol-ngobrol Mohon maaf nih Setau gue Blah-blah-blah Mending gitu temen-temen Daripada Mohon maaf nih Mohon maaf Wah gendut Goblok banget Ya gak gitu lah Rusuh doang Yang pinter juga Belum tentu Itu loh Menurut gue Jadi Gimana Indonesia bisa maju Kalo diri kita aja Udah sok bener Sok yakin Menghina orang yang lebih rendah Menghina orang yang Apa ya Ya Random aja Langsung menghina gitu Langsung ngejek Goblok tolo Ya mending lu mikir dulu Sopan santun itu Di Di harus dipake gitu loh temen-temen Biar Indonesia bisa maju Kita saling support Kita saling belajar Karena jujur aja Menurut gue Kalian semua itu bodoh Sebetulnya Saya juga bodoh dulunya Tapi kan kita diajarin orang Guru kita Temen-temen kita Tapi guru kita Temen-temen kita Kita pas ngajarin gak Eh tolol Masa satu tambah satu Gak bisa sih Eh goblok Betul Gak mungkin guys C'mon Jadi saling sharing aja Enjoy kayak Oh iya Satu tambah satu Dua gitu Jadi jadikan Wadah Sosial media tuh Jadi Hal Yang berguna Bener-bener berguna Bukan untuk nyakitin hati Orang Jujur Gue pribadi Gue gak sakit hati Tapi gue takutnya Ada beberapa temen-temen Yang komen juga Atau Temen-temen di subscriber gue ini Sakit hati Nah itu dia temen-temen Buat Gue sih sebelumnya gak masalah Ya lo dimanta Tuhan aja Bagi yang atas Gak kenal Tuhan Dan sebagainya Monggo Terserah lo Lo mau bawa Arah hidup lo kemana Cuman menurut gue Karma Always ada Walaupun lo gak punya agama Oke temen-temen Cukup sekian Apa yang bisa gue sampaikan Dan ya Curah-curah sedikit Don't forget to like, comment, and subscribe JSP Production Bye-bye JSP 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 Terima kasih.